Sampai lagi di channel kami Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi Jadi aplikasi Samsung S2JJ Ataupun Samsung lainnya Jadi sering terjadi memori penuh RAM ataupun memori ROM internal Jadi gampang banget Agar memorinya itu lega Misalkan teman-teman mau ngecek dulu Di pengaturan ya Untuk kapasitas memori dan RAM Disini ini terbaca Untuk pemeliharaan baterai juga ada Keamanan perangkat virus juga ada Disini 100% sangat baik Nah disini adalah 1GB 300MB ini adalah memori RAM Untuk Samsung S7J ini RAMnya ada 4GB Nah kita kosongkan 379 Tadi 1,3 ya RAM ini sangat penting banget teman-teman Dan cepat termakan dan cepat penuh Nah ini kan terpakai 2GB ya Jadi sisanya 1GB Kita kembali lagi Nah ini disini ada cek keamanan Pindai ponsel Nah ini Kasusnya adalah Samsung S7J ini Pernah di-road Ataupun di custom ROMnya Sehingga disini terdeteksi Yaitu Otoritasisasi Keamanan terdeteksi Oleh Samsung ini Ini gak bisa dihilangkan ya Yang ada tulisan kayak gini Informasi keamanan tindakan tanpa otorisasi terdeteksi Mulai ulang ponsel Jadi berapa kali Kita reset ataupun mulai ulang ponsel Dia tidak akan mau ya Itu sedikit info Nah sekarang kita akan kembali ke Menonaktifkan beberapa aplikasi Bawaan Samsung ya Semacam kayak OneNote ya Maps Ataupun Excel Wordpoint ya Nah disini muncul ancaman terus Disini tidak bisa ya Download aplikasi pun tidak bisa Karena ini sudah di Cekal oleh Samsung Sudah ketahuan ya Pernah di-road handphone nya Jadi terdeteksi ini Artinya takutnya Pembobolan data Sehingga Terbaca ya Otorisasinya Nah ini ingatkan ya Masih 1,3 Kemudian ini penyimpanan 21GB Kita kembali lagi Nah caranya begini teman-teman Disini kan ada aplikasi Ya Excel PowerPoint OneDrive OneNote Skip ya Ini kalau sudah di reset Ini akan muncul kembali semua ya Nah ini skip kita tidak dipakai Tinggal tahan Disini taruh di pojok kiri Nonaktifkan Ya Nonaktifkan Ini akan menambah Memory ROM Internal teman-teman Dan menambah RAM ya Sehingga RAM nya tidak terlalu kemakan Terus Nah disini sudah hilang ya Skip Nah ini OneNote Kita nonaktifkan juga ya Misalkan teman-teman Aplikasinya banyak nih Tapi saya tidak gunakan Di nonaktifkan aja Terus bagaimana bang Kalau misalkan Pengen ada lagi Nah teman-teman Tinggal buka pengaturan Disitu ada aplikasi Tinggal diaktifkan Seperti itu Ini fungsinya agar RAM ini tidak terlalu Bekerja ekstra ya Sehingga IC CPU IC MMC ini Tidak mudah panas Ya Nah ini ada lagi OneDrive OneDrive Biarkan saja Biarkan ya Nah disini nih Misalkan Samsung Kesehatan Kita nonaktifkan juga Ya Jadi teman-teman Tadi diingatkan ya Tadi sisa RAM Yaitu 1,3 giga Ya Ini Galaxy Store Galaxy Store Tidak bisa ya Disini Chrome Gmail Chrome Hangouts Nah Hangouts ini Kita tidak akan Pakai ya Ini Hangouts Gak mau Ini mau Ya Kita nonaktifkan Kita hilangkan Kemudian Play Film ya Play Film ini Sudah tidak penting Lagi Karena kita sudah Mainnya Youtube Kita nonaktifkan Nah jadi Aplikasinya ini Berkurang Nah ini foto ya Foto ini juga Ini foto khusus Google Kita nonaktifkan Misalkan disinkronkan Tanpa disinkronkan Di hapus saja Atau di nonaktifkan Kalau hapus Terus permanen Gak bisa ya Karena bawaan Mabrik Google biasa Chrome Drift Dibiarkan Play Music Ini biarkan saja Kita kembali lagi Kita cari lagi Disini nih Internet browser Ini kita Coba Nonaktifkan Apakah bisa Dia tidak bisa ya Ini bawaan Samsung Berarti Mana lagi Samsung Club Dia Coba kita Cek Ya bisa Nonaktifkan Ini akan Menambah Kinerja RAM Ya Sebenarnya Menambah Kinerja RAM Walaupun kapasitas 4GB Pasti akan Termakan Setengah Ya Samsung Void Ini biarkan saja Email Biarkan Perkam File saya Ini file saya Biarkan Itu Penting Kadang Ini folder Aman Kita Buang saja Ini folder Aman Nih Nggak Bisa Padahal Ini Abis Saya Download Nih Nggak Bisa Kemudian Apalagi Ini Ini Udah Nggak Ada Lagi Samsung Gear Tadi Sudah Saya Nonaktifkan Muncul Lagi Kita Nonaktifkan Nah Dia Mau Sudah Saya Nonaktifkan Tapi Masih Muncul Biarkan Saja Ini Hanya Berkas Nah Itu Sudah Hilang Nah Kemudian Kita Closing Dulu Kemudian Kita Buka Pengaturan Kita Cek Lagi RAM Apakah Bertambah Kinerjanya Pemeliharan Perangkat Jadi Kalau Pengen Awet Temen Sering Cek RAM Sehari Sekali Sering Bersihin Apalagi Sering Sosmed Ataupun Game Itu RAM Akan Bekerja Ekstra Nanti Efeknya Handphone Bisa Matut CPU Bekerja Ekstra Panas Ini Masih Membaksa Memindai Ini Sangat Mending Tapi Jarang Orang Memahamin Mempelajarin Hal Baim Tapi Fungsinya Banyak Manfaat Banyak Yaitu Kinerja RAM Jadi Ringan Tadinya 4GB Jadi 1GB Dibersihkan Jadi 1GB Kita Klik Kita Bersihkan Karena Aplikasinya Sudah Saya Non Aktifkan Coba Kita Lihat Ini Dipesan Juga Masih Ada Sistem Sistem Dan Aplikasi 2GB Buset Ini Kemakan 2GB Setengah Ini Dipesan Kita Cari Lagi Dipesan Dimana Lagi Disini Kosong Nah Nah Coba Coba Kita Buka Pengaturan Lagi Teman Teman Ini agak Berat Tentunya Karena Memorinya Ini saya Pasang Kita Kita Cep Pembelian Perangkat Jadi Sering 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 Dibersihkan Untuk Sampah Caceh Ram Multitasking Agar Rampon Tidak lemo Tidak lola Tidak matot Kita Bersihkan Lagi Jadi Berulang Ulang Aja Jika Masih Belum Memulihkan Memori Lebih Banyak Lagi Untuk Ram Nah Ini kan 700 730 Ini kan 1GB 1GB 300 Nah Ini Kita Bersihkan Ini Sampah Caceh Multitasking Tuh Jadi Ram Ini Fungsi Adalah Buat Operasional Ibarat Motor Dia Uli Ini Udah Dibersihkan Oke Cukup Sekian Terima kasih Next video Selanjutnya Jangan lupa Di subscribe Ikuti Channel Jadi Seperti itu Untuk Menonaktifkan Aplikasi Samsung Agar Kapasitas Ram Itu Bertambah Jadi Bukan Masalah 4GB Jadi 6GB Bukan Tapi Yang tadinya 4GB Kemakan 2GB Jadi 1GB Kita Bersihkan Kita Hapus Kita Nonaktifkan Aplikasi Sehingga Pulih Lagi Jadi 2GB Ataupun 3GB Tergantung Aplikasi Teman-teman Yang Di Download Oke Cukup Sekian Terima kasih Next video Selanjutnya Silahkan Di subscribe Ikuti Channel Yeah Terima kasih